Saya JRX dari Superminister dan Devil Dice, saya menolak RUU Permusikan karena ia sangat berpotensi mematikan aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui media seni seperti lagu. Balik tolak reklamasi, lawan! Jaring harus dilaporin, mas. Mas sekarang jaring melaporinnya? Jaring melaporin, mas. Kayaknya sabar banget, mas. Kan aku bilang, jaring punya masukan yang baik. Akhirnya aku, aku rasa itu masukan yang baik. Makanya kita akan lihat nanti berkembang lanjutnya seperti apa. Mudah-mudahan dari pertemuan hari ini memberikan hal-hal yang baik untuk direnungkan dengan tenang. Tidak bisa emosi. Tadi pertanyaan yang paling menarik kan, apakah anak yang bikin undang-undang ini kan sudah terdijawab. Bukan. Jadi, pada pertanyaan hal yang lain, apakah anak sampai... Saya kalau mau berdebat itu semua. Tapi aku bilang, itu adalah masukan yang baik, yang saya harus perbaikin. Kalau ada yang saya kurang dari diri saya, pastinya saya manusia serba kurang. Tidak mungkin sempurna. Ya, makanya ini istiar. Cuma aku kembali bilang bahwa... Provisi ini provisi yang luar biasa. Di mana negara lain, seperti negara tetangga kita cuma penduduk dengan... Ya, seperlimanya kita, dia sudah bisa mendapatkan royalti yang luar biasa. Bagaimana senimanya dia lebih baik. Kita yang memiliki masyarakat 270 jutaan, 297 sekian. Bagaimana dengan pasar besar ini? Bagaimana senimanya? Seniman musiknya bagaimana kok negara lain bisa? Makanya pertanyaan mengumumkan tadi, apakah perlu dengan undang-undang, apakah tidak cukup dengan peraturan pemerintah? Saya bilang kalau peraturan pemerintah hanya jadi selera pemerintah saja. Tapi tidak menjadi keharusan nanti pemerintahan selanjutnya. Kalau di undang-undang akan menjadi hal yang akan dijalankan lagi konsen terhadap industri musik, memiliki keterbiakan terhadap politik anggaran dan politik peraturan turunan dari undang-undang tersebut. Saya ingin melakukan hal yang... Ini tidak bisa, harus berubah, industri musik Indonesia harus berubah. Ada perbaikan. Tidak bisa bahwa 17.488 pulau ini, banyak seniman Indonesia di situ, yang memperjuangkan musik tradisional. Dia yang mengerti memainkan itu, dimainkan di mana-mana tapi bayarannya cuma segitu. Terus apa akan hilang? Karena tidak diteruskan oleh anaknya. Sementara di luar negeri ada bayaran sudah bisa sampai 20 ribu. Ada yang bisa berpenghasilan sampai M. Itu Berkeley mengeluarkan itu. Terus kita kapan? Seniman kita pasti bertanya, kapan ya bisa begitu? Makanya kita duduk bersama-sama, Apakah ini undang-undang bisa? Ya bisa kalau kita bersama-sama. Bisa, kalau bersama-sama bisa. Kita tidak bisa egois. Kalau kita akan egois. Saya kalau harus memikirkan diri saya, saya cukup. Mungkin karena saya hari ini seperti ini. Cukup. Tapi saya tidak bisa terima keadaan yang kemarin. Saya harus dengar ada di Bali, berangkat diundang bermain musik. Diundang bermain musik, diangkut pakai truk. Kita mau bisa terima nggak? Seniman tradisional kita yang memperjuangkan. Bayarannya cuma seberapa diangkut seperti itu. Kita mau terima. Ini masalah. Ini masalah. Ya harus bisa kita selesai. Kalau kita punya empati bahwa kita tidak egois. Tapi akhirnya Jaring bilang 2 bulan.